Anak-anak, iya ma, pak ada apa? Iya nih ada apa, pak? Hmm, mama sama papa lagi bingung nih untuk makan keluarnya memakan apa. Gimana kalau kita pergi ke Magdi aja? Boleh pak, ayo ayo. Yuk langsung aja kita pergi. Nah, nanti kalian mau pesen apa? Hmm, kalau Chelsea mau pesen apa ya enaknya? Nanti Chelsea mau pesen ayam aja deh, pak. Oh, gitu. Oke, oke. Hmm, bagaimana kalau Budi? Kalau Budi mau apa ya enaknya? Hmm, mungkin minuman aja deh, pak. Oh, oke. Hmm, Bang Budi kok nggak pesen makanan sih? Masalahnya malus makan nih, udah kenyang. Tadi kan habis makan kentang cabai buatan mama terenak. Yuk semuanya, kita bakalan pesen dulu makanannya. Dan kalau mama, cari tempat duduk aja deh sama anak-anak ya. Oh, iya pak. Anak-anak, kita cari tempat duduk dulu ya. Mama, mau di sana aja dong. Chelsea mau di situ. Oh, di sini. Ayolah, kita tuh sambil tunggu papa memesan makanan, kita duduk-duduk aja di sini ya. Oke. Sekarang, eh mereka udah dapat tempat duduk di sana. Baiklah. Sekarang waktunya pesen deh. Oh ya, ma, ini nomor mejanya nomor berapa ya? Oh, ini nomor 15, pak. Nomor terakhir. Baiklah. Wah, rame banget tuh kayaknya yang mesen ayam. Mau pesen apa? Aku mau pesen satu potong ayam dengan plus nasi. Terus juga minuman cola dengan dua buah aiskrim dan dua buah burger. Baiklah, segera akan dibikin. Satu potong ayam plus nasi. Terus minuman cola satu, aiskrim dua, dan juga jangan lupa dua buah burger. Siap! Silahkan ditunggu di meja nomor berapa ya? Di meja nomor 15, nomor terakhir. Baiklah. Nomor 15, nomor terakhir. Ah, siap! Silahkan ditunggu ya. Oke, saya tunggu. Akhirnya selesai juga memesan. Hmm, anak-anak tumpen banget gak mesen es krim. Biasanya tuh mau mesan. Bagaimana, Pak? Sudah selesai memesan deh. Sebentar lagi bakalan datang. Maaf, Pak. Budi dengan Chelsea boleh gak cuci tangan dulu sebelum makan? Oh, ya boleh dong. Oke. Yuk, Chelsea. Kita cuci tangan bareng. Oke, Bang. Bang, abang kok cuman pesen minuman? Kenapa gak makanan? Emangnya tadi abang pesen apa? Minuman cola. Ah. Bang, itu suara apa? Jangan-jangan monster. Ih, mana ada monster yang siang lagi. Kita lihat yuk. Di toilet pria dulu. Gak ada apa-apa tuh. Apa jangan-jangan nih toilet wanita? Coba yuk kita lihat. Tapi aku takut. Udahlah, tenang yuk masuk. Apa itu? Ih, monster. Lari. Ayo cepat kita harus panggil mama. Aduh, cepetan nih Bang. Aduh, ada takut. Iya. Eh guys, tau gak sih anak-anak itu kenapa sih aneh banget? Iya, gue juga gak tau. Aneh banget tuh anak-anak lari-lari tuh. Aneh ya. Iya, bener aneh banget. Eh, Hatsuki. Lu tau gak sih anak-anak itu aneh banget? Emangnya ada apa di toilet emangnya? Gak tau tuh. Mungkin mereka lagi kepleset. Atau gak liat orang lagi jatuh. Atau lagi nangis gitu. Eh, iya Maki. Itu kenapa sih mereka anak-anak? Gak tau tuh. Mungkin lah mereka lagi nge-prank kita. Agar kita bisa heboh gitu. Katanya monster. Ih, mana ada monster. Udahlah, makan aja lanjut yuk. Oke. Ayo cepetan Chelsea. Iya. Ada apa sih anak-anak kok ribut banget tadi di dalam? Itu mah. Tadi kami liat di toilet ada hantu. Apa hantu? Ah, kalian ini. Kalian bercanda ya? Oh, enggak, Pak. Beneran gari banget. Bener-bener. Yang bener tuh, Pak. Mungkin mereka lagi nge-prank kita apa, Mak? Oh, enggak. Eh, Chelsea takut, Bang. Tenang, 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 tenang. Biar Papa pergi dulu ke WC ya untuk mengecek. Iya, Pak. Chelsea, mau. Tuman, hati-hati. Hati-hati ya, Pak. Kayaknya serius banget nih. Iya, Ma. Ada apa ya di toilet? Di toilet mana ya tapi? Ah, udahlah bodo amat. Lihat aja nanti. Lalu. Enggak ada apa-apa tuh masih bersih. Apa ada muntah darah ya? Enggak ada. Coba lihat di toilet pria dulu deh. Enggak ada yang berdarah tuh atau yang semacamnya. Apa di toilet wanita? Coba deh lihat dulu. Tapi masa aku harus pergi ke toilet wanita sih? Ah, enggak apa-apalah. Eh, apa tuh lagi gerak-gerak? Jangan-jangan. Itu? Hah, itu kan? Apa? Ini? Ini? Wah, ada zombie. Kabur. Guys, guys. Itu sekarang bapak-bapak kenapa sih dari toilet? Tadi anak kecil. Sekarang kok malah bapak-bapak? Iya tuh. Pasti ketularan nanti mamanya jadinya tuh. Hadeh. Eh, Hatsuki. Kenapa sih itu bapak-bapak sama anak-anak tadi? Ribut terus lah mau makan. Entahlah tuh. Herang banget aku dah. Lari-lari. Gak jelas banget dah. Maki, itu bapak-bapak tadi kenapa sih? Lari-lari dia tuh tadi. Gak tau lah. Gak jelas banget orang itu dah. Iya, lanjut aja lah makan tuh. Emang ada apa sih di toilet? Gak tau tuh. Hah, mungkin aneh tuh bapak. Gimana, Pak? Iya, benar kata Chelsea. Itu ada apa, Pak? Mama jadi takut. Ada zombie. Yang benar, Pak? Iya, serius. Dia tuh kayak ada bapak-bapak juga. Berdarah-darah. Kepalanya hilang gitu. Putus. Ih, serem banget, Pak. Kita harus keluar dari sini dulu, Pak. Iya, harus cepat nih. Ya ampun, guys. Itu suara apa sih? Ngeri banget. Udah kayak suara zombie yang ngedi film itu lho. Zombie Frank tuh busan. Gak tau lah gue tuh. Jangan bilang ada zombie lagi. Ih, mana mungkin. Itu mah cuma di story-story doang. Wah, siapa itu? Ada zombie. Wah, ada zombie. Aduh. Aduh, tolong. Ah, zombie. Lari semuanya. Ayo cepetan kita lari, woy. Lari, teman kita udah terinfeksi. Lari, kabur. Aduh, teman kita harus pergi dari tempat ini. Sudah terinfeksi virus zombie. Zombie kali, Pak. Bukan zombie. Iya, cepetan kita harus pulang. Bisa jadi zombie-nya juga datang ke rumah yang kosong. Kita harus kemana dong? Hmm, kemana ya? Ah, kita pulang dulu untuk mengambil stok makanan. Oke, oke. Tentu saja masih ada beberapa manusia yang masih hidup. Masih normal dia hidupnya. Yang penting, Pak. Nanti kita naik helikopter saja. Kita telepon ambulans nanti, ya. Buka ambulans kali. Iya, Mama. Jadi kalau panik-panik itu suka kayak gitu. Ah, udahlah. Parkin di sini aja ya. Semuanya kita harus keluar. Ambil baju-baju kayak masing-masing, ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Chelsea siap. Chelsea takut banget. Ayo semuanya. Makanan-makanan dengan baju kalian sudah siap, kan? Sudah, Pak. Yaudah. Yuk, cepetan. Kita harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Oh, iya. Papa ingin telepon dulu ya. Biar kita bisa dipinjamkan helikopter. Iya, Pak. Oke, Pak. Cepetan, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Oh, udah tahu ya? Iya, iya. Tadi saya habis pulang dari McD, ya. Jadi gitu. Iya, boleh gak saya pinjam helikopternya dikit? Sebentar aja, kok. Oh, boleh, ya. Oh, iya, iya. Baiklah. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama juga. Gimana, Pak? Kita boleh. Ayo cepetan. Kita harus pergi cepat-cepat ke rumah sakit. Wah, ternyata di COVID juga udah terinfeksi. Ada virus zombie. Ayo cepetan. Kita harus pergi ke rumah sakit. Udah, ayo cepetan. Permisi, Pak Dokter. Oh, ini Bapak yang menelepon saya tadi, ya. Iya, boleh gak? Oh, iya, helikopternya ada di atas. Ayo, silahkan, silahkan. Makasih, Pak Dokter. Yaudah, yuk semuanya. Kita langsung naik aja. Wihihi. Main helikopter. Wah, hati-hati ya, Pak. Iya, tenang aja, kok. Wah, kita bakal kabur kemana nih, Pak? Kita harus kabur ke tempat pegunungan. Yang penting tempat yang paling aman. Mending kita di... Nah, Papa tahu. Kalau gak salah, dekat sini ada gunung. Gunung? Iya, gunung. Hmm... Nah, di dekat sana. Ayo, ayo. Di dekat sana ada kok. Nah, di situ, di situ. Nah, kita akan mendarat di sini aja. Semoga aja gak ada orang. Tapi, Pak, kayaknya kurang aman, deh. Mungkin agak ke ujung dikit. Oke, oke. Di sini aja ya, mungkin? Iya, Pak. Ini lumayan cocok. Yaudah, yuk kita makan. Kita harus cepat makannya, Pak. Setelah itu kita menuju perjalanan lagi. Kita pokoknya harus pergi ke tempat kota yang aman dari sini. Hmm, oke lah, boleh. Eh, tapi malam ini Papa mau minum kopi dulu biar gak ngantuk semalaman. Terserah, Papa, deh. Asalkan jangan sakit. Oke, Papa minum kopi dulu ya yang banyak. Hmm... Wow, tadi ngantuk tiba-tiba langsung fresh matanya. Ya, iya dong. Itu kan kopi kesukaan Papa. Jadi, kalau tengah malam lagi ya ngapa-ngapain bisa minum kopi itu, deh. Jadinya pagi-pagi tidurnya. Hehehe, kebiasaan. Nah, semuanya sekarang langsung ajalah kita masuk lagi ke helikopter buat menempuh perjalanan lagi ya. Hehehe, hmm... Hmm, Chelsea takut banget. Tadi monsternya ngeri. Tenang Chelsea, kita langsung pergi kok. Asalkan jangan bikin keributan. Kalau mata zombie malam-malam itu ya gak bagus sih. Kayak rabun-rabun gitu. Cuman kalau mendengar suara langsung aktif telinganya. Ih, serem. Wow, zombinya serem banget ya. Iya kan, Dek? Iya, Bang. Serem banget. Wow, jangan goyang-goyang, Pak. Semoga aja kita bisa aman ya, Pak. Iya, Mah. Sekarang mending kita harus cari tempat tidur gitu. Tapi di mana ya, Pak? Hmm, bagusnya ya di tempat yang kosong sih. Tidurnya di gunung aja gak apa-apa kok, Pak. Jangan, zombie bisa ke gunung loh. Ih, serem. Di bawah itu aja, Pak. Di bagian atap itu. Hmm, bisa juga sih. Asalkan semoga aja aman. Oke, lampunya kita matiin ya. Ya, kenapa sih, Pak? Karena zombie itu kayak kalau walaupun matanya rabun kalau waktu malam-malam ya. Tapi kalau ada cahaya langsung aktif loh. Ih, serem banget loh. Hmm, yaudah deh, Mama dengan anak-anak tidur aja biar Papa yang berjaga di helikopter ini. Kalau ada sesuatu, Papa langsung terbang. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Papa berjaga aja dulu. Hmm, masih aman. Eh, apaan tuh? Itu apaan? Astagfirullah, itu ternyata zombie. Harus cepat nih. Harus cepat terbang. Cepetan, cepetan, cepetan. Selamat, selamat. Tuh, kenapa sih tadi ada zombie banget di sana tadi tuh? Tuh. Nah, ada pulau. Mending mendarat di situ aja. Semoga aja gak ada zombie. Kaget banget tadi lagi santuy. Hmm, mungkin karena aku lupa matiin lampunya. Nah, ini baru bener. Duh, bensinnya sedikit lagi habis lagi. Hmm, bisanya cuma sampai dua hari sih. Itu udah lumayan panjang juga perjalanan. Wah, sudah mau pagi nih. Sebentar lagi aku bangunin Mama dengan anak-anak deh. Hmm, semoga aja bensinnya masih bisa untuk selama dua hari sih. Huh, dimana sih ini? Eh, Chelsea, udah bangun ya? Iya nih, tadi aku takut banget nih. Huh, enak pula tidur di helikopter nih. Empuk lagi kursinya. Yaelah, lagi keadaan darurat malah santuy kamu ya, Chelsea. Eh, anak-anak Mama yang ada di belakang udah bangun ya? Eh, iya, Ma. Huh, gak enak tidur di helikopter juga sih. Empuk tapi gak enak. Hmm, serum banget ya tadi, Ma. By the way, Pak, kok kita ada di sini sih di pulau? Tadi kan lagi ada di gunung. Ya, tadi ada zombie yang mendekat ke helikopter. Mungkin karena lampunya lupa Papa matiin. Ya ampun, Pak. Lain kali itu hati-hati dong. Iya, iya, maafin Papa. Hehehe. Sekarang sudah pagi nih, Ma. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Hmm, boleh juga sih, Pak. Lagi pula kita harus cari kayak penginapan gitu. Asalkan yang kosong sih. Boleh sih. Yaudah, yuk langsung aja kita pergi lagi deh. Emang, kayaknya di situ ada gubuk deh. Iya tuh, Pak. Gubuknya lumayan bagus. Tapi jangan deh, Mama agak ngeri dengan gubuk. Hmm, oh iya. Di kota kita kan masih ada luxury apartemen. Hmm, iya sih. Cuma di Shinjuku juga ada. Kok nggak salah di kota Shinjuku? Boleh juga tuh, luxury apartemen kan? Iya, boleh. Kita pergi ke sana aja deh, Pak. Daripada di Tokyo. Yaudah. Bensinnya udah habis nih, Ma. Gimana untuk mencari ya? Yap, Mama juga nggak tahu nih. Mama juga berkhawatir kalau bensinnya akan habis. Hmm, nanti deh, Bapak coba, Bapak coba mengisi bensinnya. Siapa sih yang masih menjual bensin di sini? Kalau tidak dipenuhi zombie, masa masih juga ada yang berjualan? Ya, barangkali. Nggak mungkin lah, Pak. Oh, helikopternya nih rusak-rusak nanti nih. Wow. Baiklah, kita turun. Oh, ayo cepetan kita harus ke bawah. Gimana ya, Pak? Kita harus nginap di mana? Hmm, di sini aja. Kalau nggak salah ada kamar kosong sih di sini. Kamar darurat gitu loh. Yaudah, Pak. Coba kita masuk dulu. Yuk, kita langsung aja masuk. Oke. Wah, ternyata bagus juga ya, Pak. Iya, bagus banget nih. Wah, keren. Hmm, Papa udah ngantuk nih. Kita tidur bareng yuk. Boleh juga sih, Pak. Nggak nyaman banget duduk tidurnya itu di helikopter. Jadi ya, hmm, Mama tadi juga nggak tidur juga sih. Yaudah lah, yuk kita tidur bareng. Kita tidur di sini aja ya, Chelsea. Iya, Ma. Waduh, udah siang nih ternyata nih. Lama banget aku tidur. Hmm, mereka masih juga enaknya tidur. Nggak apa-apalah. Sekarang aku mau ngecek-ngecek ruangan yang ada di sini dulu. Lalalalalala, lalalala, lalalala. Ada TV, zabuton. Semoga aja nggak ada zombie di sini deh. Lalalala, bagus banget nih fasilitasnya. Hmm, nanti mau masak indomie. Ah, buat anak-anak makan. Pasti mereka senang. Kan udah dua minggu mereka nggak makan indomie. Wah, di sini terus juga ada kamar mandinya. Keren banget deh. Kalau di situ ada apa ya? Hah? Apa? Ada zombie? Ah, tolong ada zombie! Mama, tolong! Aduh, kok ada suara berisik sih dari tadi? Eh, kok papa di mana ya? Ada jangan-jangan itu suara papa. Aku harus menghampiri papa. Papa? Papa? Astagfirullah. Ternyata di sini masih ada zombie. Aku harus memberitahu anak-anak. Tapi anak-anak tidak boleh melihat ini. Aku gendong aja deh mereka. Hmm, mumpung aku nggak bisa gendong kedua anak-anak. Jadi, untuk si Chelsea aku letakkan aja deh di stroller itu. Aduh, gimana nih? Si Bodi mengorok pula lagi. Gimana ya? Nanti zombie-nya ke sini gimana? Ayolah. Anak-anak harus berusaha hidup. Oke, aku berhasil menghentikan dengkurannya. Aduh, berat banget nih. Udahlah, semangat aja aku harus pergi ke atas. Hmm, tapi gimana ya nanti cara untuk mengendarai helikopternya. Aduh, susah banget lagi nih. Mending aku ke bawah aja yang mungkin lebih bagus. Aku pokoknya harus cepet-cepet keluar dari sini. Sekarang udah nggak aman lagi. Aku harus pergi naik helikopter. Alhamdulillah, aku masih bisa mengendarai helikopter ini deh. Untung aja nggak rusak. Hmm, BTW mereka masih tidur. Aku lebih bagusnya menjalani perjalanan lagi. Daripada mereka waktu bangun, tiba-tiba udah naik helikopter tanpa ayah. Hmm, yaudah deh. Lanjut aja aku lagi mengendarai helikopter. Tapi harus pergi kemana ya? Nah, aku tahu. Ke laut. Iya, ke laut. Baiklah, aku bakalan pergi ke laut aja deh. Sekali juga mau mancing ikan. Atau nggak mau nangkep ikan pakai tangan biasa. Untuk mereka makan nanti. Pakai... Nasi nggak ada ya. Oh iya, kalau nggak salah ya. Aku masih punya sih di dalam tas. Oke lah. Nanti aku mau masak dulu. Tapi masaknya di mana ya? Akhirnya kami bangun juga. Mah, kok kita ke sini sih? Papa mana? Iya tuh. Kok tinggalin Papa? Nanti dimakan zombie. Duh, mending aku bong aja deh. Maaf ya, anak-anak. Eh, Papa lagi melawan zombie. Apa? Kita harus cepat menolong Papa juga kan, Ma? Kata Papa, pergi aja kita ke laut. Nanti Papa bakalan nyusul. Oh gitu? Apa benar? Iya, kalau nggak percaya yaudah. Iya deh, Ma. Aku percaya. Kita ngapain di laut? Kata Papa. Kita mancing ikan. Hah? Mancing? Iya, untuk kita mendapatkan makanan. Asik, mancing ikan. Ikan paus boleh, Ma. Astagfirullah. Ikan paus, Ma membazir, Nak. Hehehe. Yaudah, yuk kita mancing ikan bareng. Mama emangnya punya senjata kayak buat rusuk ikannya. Punyalah. Mama bawa dari rumah. Hah? Iya, keadaan darurat begini lebih bagus gunain itu sih. Ini dia senjatanya. Wah, keren banget, Ma. Hehehe, ini milik Papa. Papa sering menggunakannya untuk menghancurkan, buat menghancurkan kayak batu bata gitu. Oh, biar jadi serbuk dan buat kami main, ya. Iya dong, kalian kan suka main batu bata. Jadinya Papa beliin deh ini. Oh, syik. Kita langsung aja menangkap ikannya. Oke, oke. Nah, ada ikan tuh di sana. Yuk kita langsung aja nosuk. Nah, Mama dapat ikan kan? Wah, keren nih Mama. Yuk kita panggang, terus kita makan deh buat makan sekarang. Yuk anak-anak, langsung aja kita makan ya. Ma, kok buat Papa nggak ada makanannya disisain. Kasian Papa nanti waktu mampir ke sini. Eh, eh, gimana ya kalau aku bilang nanti anak-anak jadi stres. Eh, gimana ya yang harusku bilang? Ah, aku alihkan aja perhatian mereka. Eh, Papa dia bilang udah masih punya stok makanan yang itu miribus, miribus. Iya, miribus. Tapi kan Papa kan lebih suka ikan Mama. Kan makan kesukaan Papa ikan. Udah, Mama sisakan kok waktu kalian lagi main, waktu lagi masak. Oh, gitu. Iya, sebenarnya aku nggak mau bilang kalau Papa udah. Oh, iya, Mama. Eh, i, 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 ya ada apa? Kaget aku jadinya. Oh, nanti main air yuk, Mama. Nggak bisa, kita harus pergi. Karena takut nanti ada zombie tiba-tiba di sini. Mending kita nanti pergi ke pulau yang tadi Papa lihat tadi tuh ya. Ya, masa kita pergi? Masa kita tinggalin Papa di kota Sinjuku? Eh, Papa bilang tenang aja. Papa masih, Papa, 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 kakak kamu bisa pergi kok pakai mobil. Eh, di, di, eh, pakai mobil lah pokoknya. Beneran nih, Ma. Iya, tenang aja. Hmm, iya deh. Hmm, Chelsea percaya aja. Oh, iya, anak-anak. Iya, kita langsung pergi aja yuk. Nanti Papa nyusul pakai mobil. Oke, Ma. Tapi sebelum itu kalian minum dulu ya. Oh, iya, Ma. Nah, yaudah. Yuk kita minum sama-sama. Hmm, segar banget dengar rukan jadinya. Yaelah kamu ini, Ma. He, 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 he. Yaudah yuk, langsung aja kita bakalan naik helikopternya lagi ya buat pergi ke pulau. Kita bakalan main air deh. Asalkan jangan terlalu jauh ya, anak-anak. Yuhuuu, naik helikopter. Terbang. Oh, iya, anak-anak. Iya, ada apa, Ma? Nanti sekalian main air, kita pancing ikan juga ya, belajar. Biar kalau dalam kesulitan gak ada apa, gak, ya, gak perlu butuh ya gitu-gituan lah. Oh, gitu. Tapi by the way, Ma, kita nyangkut nih. Wow. Wah, ini masih banyak orang nih. Tapi zombie, Ma. Ya, bisa dibilang sih. Makanya kita naik helikopter dan harus cepat-cepat pergi. Eh, stop, Ma. Eh, iya, iya, iya. Ada apa, ada apa? Ke belakang. Aduh, ke belakang. Iya, emangnya ada apa di belakang? Hmm, aku mau lihat Papa. Eh, Papa gak apa-apa kok. Tapi mana Papa? Katanya lagi lawan zombie. Iya, Ma, betul. Jangan-jangan Papa kena gigit zombie. Enggak-enggak mungkin lah. Hmm. Kita langsung pergi aja ya. Tenang, tenang. Papa lagi dalam perjalanan kok. Tadi waktu kalian lagi pakai sabuk pengaman. Papa kalian nelfon. Terus Mama bicara pelan-pelan. Oh, gitu. Tapi kenapa pelan-pelan? Eh, eh. Mama mencurigakan. Eh, eh. Tapi gak apa-apa deh. Yuk, Ma, lanjut. Untung aku gak harus bilang juga yang sebenarnya. Kalau enggak mereka bisa nangis. Emang, kita berenang yuk nanti. Gak boleh ya. Kenapa? Budi kan mau berenang. Hmm. Karena laut ini kan laut, nak. Ini bukannya sungai ya? Ya, bukanlah. Sebesar ini masak sungai. Tetapi jangan khawatir kok. Kita main air aja ya. Main ciprat-cipratan. Sesekalian Mama memancing ikan buat nanti kita makan malam. Yeay. Hmm. Kalau Chelsea boleh gak bantu Mama? Bo-boleh kok. Duh, gegu banget aku nih. Oh, iya. Nanti kita cari-cari kayu yuk. Untuk apa, Ma? Buat bangun rumah kayu biasa? Oke, Ma. Yuk kita turun. Emang Mama bisa bikin rumah kayu? Alah, dulu Mama waktu kecil sering main kayu kali. Sampai masuk kayu nih. Wah, kasihan ya, Mama. Untung masih bisa dikeluarin. Yuklah, kita langsung aja mancing ikan ya, anak-anak. Tapi, Papa. Iya. Tenang, Papa sedang menyusul kok. Kan dekat sini ada kapal, kan? Iya. Nah, Papa naik kapal itu nanti. Setelah Papa sampai, kita bakalan naik naik kapal ya. Sekarang mancing ikan juga. Asik. Pokoknya aku harus siap-siapkan diri ketika malam-malam buat bicara sama mereka. Ma, kok malamun sih? Eh, nggak ada. Yaudah, yuk. Langsung aja kita pancing ikan. Yeay. Om dek dek, apa Bang Budi? Hari ini Mama waktu semenjak Papa lagi melawan zombie, kok Mama aneh ya? Nggak tahu tuh. Curiga ya kita jadinya. Iya, jangan-jangan Mama menyembunyikan sesuatu dari kita. Pasti tuh. Yaudah anak-anak, kalian tunggu di sini ya. Liatin Mama di sana menangkap ikan. Oke, Ma. Aku harus menangkap ikan nih. Hati-hati ya, Ma. Oh, iya. Tenang aja, Chelsea. Duh, aku harus siap-siap nih. Nanti malam aku terpaksa harus bilang sebenarnya ke mereka. Karena mereka udah janji kalau Papa bakalan ngejemput pakai kapal. Padahal sebenarnya enggak. Terpaksa sih. Mama, aku malamun sih. Eh, enggak ada kok. Mama mau mancing ikan dulu ya. Mau pikir-pikirin gimana cara mancing. Oke. Eh, ada ikan tuh. Harus tangkap. Hiat, hiat. Iya. Iya. Alhamdulillah bisa dapet. Wih, Mama hebat. Makasih. Hiat. Ayo anak-anak kita kumpulin kayu-kayu buat bikin rumah. Eh, rumah kecil doang sih. Ayo, Ma. By the way, Ma. Kayu-kayunya dari mana? Hmm, ada deh. Yuk kita ambil-ambil kayu-kayunya. Alhamdulillah ya anak-anak. Kita udah selesai nih. Membikin kayak sebuah, kayak ya bisa dibilang tempat tidur kecil sih. Tapi walaupun kecil tetap bagus. Koma, keren. Mama bisa bikin. Mama diajarin sama Nenek. Nenek. Wow, keren nih Nenek. Disini tempat tidur kita nanti malam. Gak apa-apa kan disini aja? Gak apa-apa, Ma. Asalkan punya tempat tidur. Hmm, sekarang udah mau malam. Yuk siap-siap bakar makanan-makanan. Oke, Ma. Lalu kemudian raksasa mengejar mereka sampai ke pedalaman gunung. Dan akhirnya si anak itu, anaknya ibu Rondo. Om, timun emas? Ya, betul banget. Timun emas mengeluarkan barang-barang yang dikeluar... ...mengeluarkan barang-barang yang dikasih oleh ibunya. Wow, jadi yang pertama akan mengubah menjadi banyak sekali timun. Dan raksasa pun memakan dengan lahap. Itu kesempatan emas buat timun emas lari loh. Kemudian raksasa bisa mengejar dalam 10 langkah atau 15 untuk mengejar timun emas kembali. Setelah itu timun emas mengeluarkan yang kedua. Yang kedua isinya apa? Mama kurang tahu sih isinya. Hanya saja akan berubah menjadi ranting-ranting yang sangat tajam. Kalau begitu jarum, dang. Bisa dibilang. Dan setelah itu raksasa tetap bisa keluar dari hutan yang sangat tajam. Setelah itu, Mama? Setelah itu timun emas pun mengeluarkan benda terakhir. Itu yang paling handal. Apa itu? Yaitu air dan garam. Hah? Air dan garam? Iya, maksudnya kayak pasir sama garam. Wow, terus apa yang terjadi? Dilemparkannya ke raksasa itu. Kemudian raksasanya pun tenggelam di... Di lumpur yang dalam. Nah, kamu tahu ya ceritanya Budi? Iya dong. Kalau Chasi baru dengar. Oh gitu, lanjut ya. Setelah itu timun emas pun pulang dengan selamat. Dan ibunya Bu Rondo pun senang dan memeluk erat-erat timun emas. Tamat. Wih, keren banget, Ma. Hebat. Terima kasih. Sudah waktunya tidur. Yuk kita tidur. Oke, Ma. Bagaimana masakan Mama tadi? Enak banget, Ma. Duh boleh dong dongeng satu kali lagi, Ma. Dongeng tentang apa ya? Nah, Mama tahu. Putri Salju. Putri Salju? Chelsea tahu, Ma. Chelsea pernah baca dongengnya. Benarkah? Iya. Tapi Chelsea udah lupa. Yaudah, Mama cerita balik ya. Pada suatu hari hiduplah seorang ibu yang dia adalah seorang ratu ya. Wow. Terus, terus ketika ibunya sedang mengandung, dia sedang menjahit shell loh. Menjahit shell? Itu yang waktu musim dingin. Ah, Chelsea tahu. Setelah itu, jari ratu tertusuk dengan jarum. Ih, seram. Dan kemudian, darahnya pun menetes ke arah tumpukan shell itu. Dan berubah seketika beku menjadi salju. Makanya, anaknya ketika lahir, dinamain putri. Putri Salju. Betul, Chelsea. Kamu tahu banget ya ceritanya. Hehehe. Kemudian, ketika anaknya lahir, sang ibu tidak bisa tinggal lebih lama dengan putri. Dan akhirnya ibunya pun meninggal. Ih, nggak mau. Mama lanjutkan? Lanjut. Baiklah. Kemudian, akhirnya papanya pun mencari ibu baru untuk anaknya. Yaitu, Ratu Elvira. Ratu Elvira terkenal sangat jahat. Hanya saja, pangeran atau ayahnya putri Salju tidak tahu. Akhirnya, mereka menikah. Setelah itu, setelah itu. Setelah itu, ketika putri Salju sedang bermain, Ratu Elvira menanyakan ke cerminnya. Cermin kaca benggala. Siapa wanita tercantik di dunia? Pertama kali kacanya membilang Ratu Elvira wanita tercantik di dunia. Tetapi langsung berubah ketika esok harinya menjadi putri Salju yang tercantik di dunia. Wow! Dan Ratu Elvira ketika itu dia ingin membunuh putri Salju. Hanya saja tidak berhasil. Seingat mama sih, mama udah lumayan lupa. Jadi seingat mama bagian akhirnya aja. Gak apa-apa mah, lanjut. Yang mama ingat terakhir tinggal. Nenek penyihir itu atau bisa dibilang Ratu Elvira berubah menjadi nenek-nenek sihir. Dan dia mengasih apel beracun kepada putri Salju. Dan putri Salju pun pingsan. Betul. Waktu pingsan, kurcaci pun pulang dan melihat si putri Salju sudah tergeletak di lantai. Ketika itu, pangeran juga datang dan menolong putri Salju. Terus, terus. Terus, Ratu Elvira yang masih geram dan akhirnya berniat untuk turun tangan. Turun tangan membunuh Ratu Salju? Putri Salju. Oh iya, membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri tanpa anak buah. Betul banget. Tapi di perjalanan, dia jatuh ke jurang akibat kesalahannya sendiri. Sedangkan putri Salju menikah dengan pangerannya yang menolongnya. Wah, ceritanya romantis. Tamat. Nah, udah puas kan? Yuk kita tidur. Oke. Oh iya, anak-anak. Iya, Ma. Ada apa? Ada apa ya, Ma? Kalian lapar nggak pagi ini? Iya, Ma. Laper. Oh iya, Ma. Kata Mama, Papa bakalan datang kesini naik perahu mana. Udah semalaman kita tidur padahal. Tapi kok Papa belum datang? Mama mencurigakan. Duh, gimana ya? Aku lupa pula lagi mau bilangnya harus gimana. Kita ngobrolnya di mana? Kita naik helikopter dulu ya. Baru kita ngobrol di dalam. Mama kok mencurigakan sih? Iya, Mama mau kasih tahu nanti ya. Iya deh, Ma. Nah, yuk anak-anak. Langsung aja kita bakalan pergi dulu ya sebentar ke kota. Untuk apa, Ma? Kita bakalan ambil stok makanan dulu. Ma, om. Kok Papa dari tadi belum datang sih? Ehm, sebenarnya Papa sudah kena gigitan zombie, nak. Hah? Yang benar, Ma? Iya. Papa, padahal kan aku sayang banget sama Papa. Eh, Mama pasti bohong kan? Gak mungkin, gak mungkin. Eh, iya. Mama gak bohong, Chelsea. Eh, Chelsea kan sayang sama Papa. Eh, Papa. Ma, ayo dong kita ke tempat Papa. Iya, Chelsea tersetuju mau ke tempat Papa. Jangan, nak. Di sana masih ada banyak zombie. Lagi pula, Papa udah gak ingat siapa Papa. Hmm, masa gak boleh? Nanti kalian juga kena. Tapi kami kangen. Hmm, betul. Tapi Papa sudah gak ingat diri sendiri. Papa hanya mengingat mangsa. Jadi, Papa gak ingat kita lagi. Ya mau bagaimana lagi? Kita harus ikhlaskan Papa ya, nak. Dan juga kalau kita ketemu Papa, kita harus lari. Kenapa, Ma? Kan kita hanya bertemu Papa. Masa harus lari? Karena kalau tidak kita bisa kena. Hmm, betul ya, Ma? Iya, Chelsea. Padahal Budi gak mau. Sabar ya, nak. Kita ikhlaskan saja Papa. Iya, Ma. Sebenarnya Papa bukan melawan zombie. Tapi Papa kena. Kenapa Mama bohong? Masalahnya Mama takut kalau kalian itu stres nanti. Kenapa Mama gak kasih tahu sih? Kan kami udah gede. Udah kelas 1 sama kelas 2 SD. Itu kan Mamanya masih kecil juga. Hmm. Hmm. Mama jahat. Hmm. Lain kali aku gak bakalan percaya lagi sama Mama. Hmm. Maafin Mama ya, gak kasih tahu. Karena kalian masih kecil. Hmm. Oh, oh iya. Kita pergi pulang dulu yuk. Buat mencari makanan di kulkas dengan di tempat di rumah kita. Hmm. Iya deh. Hmm. Aku kan mau sama Papa. Hmm. Hmm. Mama, Mama. Iya, apa Budi? Om daratnya jangan di situ, dong. Nanti ada zombie. Zombie kali, Bang? Ih. Ya biarinlah kata-katanya salah. Aduh, di sana ada zombie lagi. Ma, bendarat aja dong, Ma langsung. Tunggu, tunggu dulu ya. Mending aku mendarat di mana ya, Nah. Di situ aja deh. Di sini, di sini. Eeeh. Semoga aja bisa. Aduh, 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 aduh. Gimana sih ini? Nah, aku kurang bisa nih mengendaliin helikopter. Eeeh. Eeeh. Ah. Ayo anak-anak, cepetan. Turun. Oke, Ma. Gimana nih, Ma turunnya? Tenang aja, yuk sini. Nah, siap-siap ya. Hiat. Eeeh. Eeeh. Kita bakalan pergi kemana, Ma? Kita bakalan pulang ke rumah sebentar buat ambil stok makanan. Oke, Ma. Oke, Ma. Duh, gawat di sana ada zombie lagi. Ma, di sana ada zombie, Ma. Ada kakak-kakak cantik lagi dimakan. Ia, sebentar ya. Kita harus menyuruk-nyuruk nih buat masuk. Sebentar ya, anak-anak. Mama lihat dulu. Aduh, gimana ya? Anak-anak, siap-siap ya. Iya, Ma. Hmm, jangan berisik ya. Atau bisa dibilang jangan bicara. Oke, Ma. Siap. Baiklah. Eh, ada orang tuh. Eh, di sana ada orang. Tolong. Tolong bantu aku. Jangan diam saja di sana. Tolong aku. Kenapa, Ma? Psst, diam ya. Jangan bersuara. Zombinya menghadap ke kita. Gimana tuh, Ma? Aku takut. Sepertinya Ma harus mengalihkan perhatian zombie itu. Sekalian juga agar kakak-kakak itu selamat. Gimana, Ma, caranya? Mama bakalan coba dulu ya, lempar batu. Sementara kalian tunggu di sini dulu. Mama mau jadi batu. Oke, Ma. Hati-hati ya, Ma. Iya. Celsi, kamu tetap di sana ya. Diam saja. Oke, Ma. Di mana ya ada batu kira-kira? Setidaknya ada sih, batu. Apa di rumah tetangga? Sekarang saatnya aku bakal mengalihkan perhatian zombie itu. Gimana, Ma? Sudah ada. Mama bakal hati-hati kok. Bagus. Sudah berbunyi batunya. Bagus. Mereka teralihkan. Anak-anak, ayo cepetan. Oke, Ma. Ingat ya, tetap tenang dan jangan berisik. Anak-anak, ayo cepetan. Iya, Ma. Alhamdulillah kakak-kakak itu selamat. Aduh, sakit banget. Aduh, kakak-kakak itu ngomong lagi. Gimana sih? Semoga gambi itu nggak dengar. Aku harus bantu. Hah? Itu ada orang. Hah? Seperti aku disuruh diam. Baiklah, aku akan diam. Anak-anak, kalian tunggu dulu ya. Jangan berisik dan tetap tenang. Iya, Ma. Eh, kamu nggak apa-apa kan, nak? Iya, nggak apa-apa. Ayo sini ikut aku. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum hampir kena gigit kok. Tapi aku baru kena gigit sedikit. Hah? Apa? Jangan-jangan. Aku memang harus pergi dari sini. Agar kamu bisa selamat. Dah, makasih udah mau menolongku. Ayo anak-anak, kita langsung aja cepat-cepat masuk ke rumah ya. Oke, Ma. Ingat lagi ya. Jangan bersuara dan tetap tenang. Baik, Ma. Jangan bersuara dan tetap tenang. Jangan bersuara dan tetap tenang. Jangan bersuara dan tetap tenang. Kalau begitu, Ma. Zombie-zombie-zombie-zombie bakal ke sini. Jangan bicara. Oh, iya, Ma. Kalau kamu bicara, bakal terjadi musibah loh kesuka sama kita. Kamu mau kena gigit zombie? Eh, aku nggak mau, Ma. Makanya diam ya. Ayo cepetan singa anak-anak. Iya, Ma. Pelanturan dan tetap tenang ya. Baiklah, sedikit lagi. Kapan selesainya nih, Ma. Tinggang aku udah capek. Jangan, jangan. Itu, jangan berisik. Nanti separa zombie itu ke sini. Oh, iya, Ma. Pokoknya sabar aja. Sedikit lagi masuk rumah kok. Ayo, cepetan anak-anak. Ayo, anak-anak. Cepetan. Iya, Ma. Aku takut. Jangan berisik. Iya, Ma. Baiklah, Mama bakalan tutup garden dulu ya. Pokoknya kalian harus tunggu di sini. Oke, zombie itu masih ngadep ke situ. Jangan bersuara, tetap tenang. Dan jangan sampai berdiri. Harus diam-diam dan tenang. Baiklah, ayo. Tenang-tenang. Kau harus tutup dulu tirainya. Biar gak ada yang lihat zombie-zombinya. Sekarang tinggal di bagian situ. Oke. Akhirnya selesai juga. Sudah aman deh. Anak-anak, sudah boleh kok. Mama, aku harus apa? Kalian berdua pergi ke kamar dan mengambil peralatan tidur kalian ya. Biar kalian itu bisa tidurnya nyenyak nanti kalau di mana-mana. Iya, Ma. Oke, Ma. Mama ingin mencari makanan dulu. Oh iya, sekalian juga ya. Minta tolong di kamar Mama. Tolong ambilkan juga bantal dengan selimut Mama. Oke, Ma. Makanan di kulkas. Nah, ada nih. Ada Ciki, ada ini. Oke. Bang Budi, ayo kita harus mengambil bantal-bantal di kamar. Oke. Nah, ini nih. Oke, bantal-bantal. Sudah. Sekarangnya kita ambil di itu di kamar Mama sama Papa. Oke. Ada apa, Chelsea? Jangan berisiklah nanti zombinya pada kesini. Itu ada zombie. Mana? Oh iya, itu ada zombie, Chelsea. Kita harus ngapain? Itu kayaknya zombinya Papa deh. Gak mungkin. Cepetan bang kita harus panggil Mama. Mama. Iya, ada apa anak-anak? Mama, di kamar ada zombie. Hah? Yang benar. Coba Mama periksa dulu ya. Kalian tetap enang dan tunggu di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Ada zombie. Jangan-jangan. Bang, kayaknya Mama. Apa? Mama kena. Mana? Itu. Mama. Kita harus cepat lari. Gak mau. Aku mau sama Mama. Oke, kalau begitu abang bakal pergi aja daripada abang kena. Aduh, harus sembuhnya di mana ya? Sembuhnya di sema-sema itu bisa gak ya? Semoga aja gak ketahuan. Oh iya, mungkin aku harus pergi ke sana. Semua-sema rumah tetangga kan lebih bagus. Semoga para zombie gak nemuin aku di sini. Mending di mana ya? Aduh, gak ada yang panjang apa nih. Nah, ini aja deh. Aduh, sakit Pak. Aduh. Chelsea, Chelsea. Sudah pagi nih, nak. Chelsea, ayo bangun. Sekarang kamu sekolah. Ayo bangun, Chelsea. Chelsea, ayo bangun. Sekarang tuh kamu sekolah. Aku takut. Jangan gigit. Lah, Chelsea. Kamu ada apa? Ada sesuatu di belakang Mama. Mama jadi zombie. Hah? Aduh, kamu ini yang serius nih. Aduh, gara-gara kamu tuh kebanyakan nonton zombie try to boostan, Kalis. Tapi Mama tadi jadi zombie. Yaelah, itu kamu mimpi aja cuman. Hah? Hah? Makanya malam-malam tuh jangan baca komik atau nonton zombie train to boostan. Maaf, Ma. Udah sana yuk sarapan. Ah, iya, Ma. Rasa-rasanya itu seperti nyata. Eh, Chelsea, udah bangun. Kok pucat sih mukanya? Tadi aku... Itu, mimpi zombie. Hah? Zombie? Ada-ada aja kamu, teh? Maaf. Hmm, mungkin kamu kebanyakan nonton zombie train to boostan kali. Iya, Mama juga bilang gitu. Aduh, ada-ada aja tuh anak. Masa ada zombie di dunia ini sih? Yang ada tuh cuman di film-film zombie train to boostan lah. Inilah. Nah, bagaimana? Zombie tadi asli? Enggak, Ma. Ternyata cuman mimpi. Makanya lain kali itu... Hmm... Malam-malam tuh jangan nonton zombie train to boostan. Nanti tuh sampe bermimpi loh. Iya, Ma. Udah pucat tuh muko kamu tuh. Ayo minum dulu ya. Iya, Ma. Udah pucat tuh muko kamu tuh.